Selamat datang di Sharebrook CLP yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan matematika dasar. Pada kesempatan ini kita akan memperkenalkan, kita akan melihat bagaimana bagian-bagian atau ya ini hal yang berkaitan dengan pengenalan lingkaran untuk para pelajar pemula yang baru saja mengenal bentuk lingkaran. Nah tetapi sebelum lanjut bagi yang menonton video ini sampai selesai Pak Yud mendoakan semoga selalu diberikan barokah oleh Allah SWT diberikan kesehatan yang sempurna dan diberikan rezeki yang limpah tanpa henti dari Allah SWT dari Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu Pak Yud mengucap terima kasih semoga hari-hari Anda menyenangkan. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara like, subscribe dan Pak Yud diberi komentar supaya Pak Yud lebih semangat lagi di dalam membuat konten-konten yang baru yang berkaitan dengan matematika. Jangan lupa tombol loncengnya. Baik, mari kita mulai. Jadi ini adalah bentuk lingkaran seperti begini. Nah, bentuk lingkaran ini banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh misalnya untuk pada roda. Roda apa gitu, roda sepeda ataukah roda sepeda motor ataukah roda mobil ataukah ya itu yang terutama. Yang terutama lain halnya misalnya roda-roda alat-alat berat ya, lain lagi. Nah, ini adalah bentuk lingkaran. Yang pertama, kita akan tahu dulu apa itu sebenarnya lingkaran itu. Jadi, definisi lingkaran itu adalah begini. Definisi lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang banyak sekali. Jadi, titik-titiknya itu di sini banyak sekali terus nyambung-nyambung-nyambung semua ya. Bentuk himpunan titik-titik, kemudian yang berjarak sama dari sebuah titik pusat. Jadi, titik-titik tadi yang banyak sekali itu tak teringgah itu jaraknya sama dari sebuah titik. Yang kemudian nanti akan kita sebut dengan titik pusat. Dan itu di dalam bidang datar ya. Jangan lupa di dalam bidang datar. Sebab kalau di dalam ruang itu bukan lagi lingkaran. Tetapi bola ya, udah bola. Nah, itu untuk dipahami. Ya, sekarang kita akan melihat bahwa ada ini sebuah lingkaran. Titik pusatnya adalah titik P. Kemudian ada titik-titik A, B, C, D, E, F. Kemudian di sini ada R. Baik. Mari kita mulai dengan bagian-bagian lingkaran. Nah, yang pertama itu ada pusat lingkaran. Pusat lingkaran. Pusat. Pusat lingkaran itu ya yang merupakan titik pokok yang tadi membuat jarak titik-titik yang tidak terangga itu menjadi jarak sama. Nah, titik pusat dalam gambar ini adalah ini. Adalah P. Titik pusatnya adalah P. Jadi, jaraknya sama itu misalnya dari sini. P ke C sama dengan P ke B sama dengan P ke D dan sama dengan dua P ke A andai kata dihubungkan ke sana. Ini juga akan sama jauhnya. Nah, inilah pusatnya. Kemudian, sesudah pusat kita akan mengenal dengan apa yang disebut dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari ya. Pak itu tulis begini aja. Jari. Jari-jari ya. Begitu aja ya. Nah, jari-jari itu adalah jarak yang sama tadi. Jarak yang sama tadi. Jadi, misalnya begini. Kalau P ke B itu jaraknya sama juga dengan P ke C, P ke D, kemudian kalau dihubungkan P ke A, itulah yang disebut jari-jari. Di sini mempergunakan notasi R atau radius ya. Jari-jarinya R itu misalnya salah satunya dari P ke D. Ini misalnya dari titik P ke titik D. Nah, inilah jari-jarinya. Nah, kemudian selain jari-jari ada juga yang disebut dengan garis tengah. Garis tengah. Garis tengah atau diameter. Diameter adalah garis yang melalui titik tengah dan memotong lingkaran ini. Jadi, ini garis melalui titik pusat dan memotong di sini di B dan di D. Inilah yang dimaksud dengan diameter itu atau garis tengah. Baik, tulis di sini. Diameter. Diameternya itu D ke B atau B ke D. B ke D. Itulah diameternya atau garis tengahnya. Nah, sekarang selain garis tengah ada juga yang disebut dengan juring. Juring lingkaran. Ini Pak Yuh tulis di sini ya. Juring. Juring lingkaran adalah bidang pada lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan ini. Nah, ini juringnya itu ini. Ini juringnya ini. Juring atau ada juga yang menamakan dengan sektor ya. Juring ini. Nah, ini juring. Nah, jadi sekali lagi bagian yang diarsir ini adalah juring. Dan disebut dengan juring PBC. Iya, juring PBC. PBC. Apakah ini juga juring? D, P, C. Ini juga apakah juring? Itu juga juring. Karena definisinya sama. Bagian lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran. Nah, itu dia. Jadi, juring lingkaran itu adalah bagian yang diarsir seperti ini. Itu juring lingkaran. Itu juring lingkaran. Mudah kan? Ya, paham ya? Iya. Kemudian yang berikutnya adalah busur. Sekarang tinggal apa ya? Busur. Busur lingkaran. Ya. Busur. Nah, ingat kepada permainan panah-panahan. Busur ya. Busur itu bagian yang dihubungkan tali itu namanya busur. Nah, dalam hal ini, busur itu contohnya ini. Garis lengkung dari B ke C. Ini busur ini. Ya. Ini busur. Kemudian, apakah dari C ke D juga busur? Iya. Ini juga busur lingkaran. Apakah dari E ke A juga busur? Iya. Ini adalah busur lingkaran. Jadi, kalau begitu, busur lingkaran adalah sebagian dari lingkaran. Nah, itu kan? Ya. Contoh salah satunya di sini adalah B C. Iya. Busur B C. Dipakai notasi begini ya. Dipakai tanda begitu. Nah, sekarang. Begini. Busur B C itu kan bisa juga yang ke sini. Iya kan? Ini juga busur. Busur B C. Ini juga busur B C. Nah, bagaimana cara untuk membedakannya? Kalau yang dimaksud busur B C itu yang ke sana, ya. Bukan yang ini ya. Yang ke sana, maka cara memberi namanya itu dengan titik-titik yang dilalui. Misalnya busur B A E D C. Nah, begitu. Jadi, tidak hanya busur B C begini, tapi B A E D E. Nah, begitu. Ya. Jadi, itu juga termasuk busur lingkaran. Nah, paham ya? Jadi, kalau di sini disebut busur B C, itu maksudnya yang ini aja. Nah. Tapi kalau yang ke sana juga busur. Cara memberi namanya bagaimana tadi? Yaitu A E D C. Nah, paham ya? Ya. Sesudah busur, kemudian kita datang kepada yang disebut istilah tali busur. Ya. Tali busur. Poin tulis sebelah sini ya. Tali busur. Tali busur. Tali busur itu yang mana? Nah, tali busur itu adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, contoh di sini yang mana ini? Ini titik A. Ini titik E. Kemudian, titik A dan titik E itu ada pada lingkaran. Kemudian, kita hubungkan. Dan inilah yang dimaksud dengan tali busur. Ingat pada panahan. Ini busurnya. Ini talinya. Gitu kan? Nah, jadi di sini busurnya adalah busur A E dalam gambar ini ya. Tali busurnya maksudnya ya. Tali busurnya di sini garis dari A ke E. Nah, begitu. Paham ya? Iya. Sekarang yang berikutnya adalah tentang tembereng. Wah, tembereng itu yang mana ini? Ini ada istilah-istilah ya. Ada tembereng. Tembereng. Tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang ini. Sebagian lingkaran yang dibatasi oleh tali busur dan busur. Ini ya. Yang Pak Yud beri eraser seperti begini. Oh, jadi tembereng di situ. Itu gambarnya adalah seperti begitu. Yang di titik-titik seperti itu. Nah, paham ya? Iya. Kemudian, satu lagi yang perlu diketahui adalah apotema. Apotema ya. Apotema. Nah, ini. Apotema di sini adalah contoh pada gambar ini adalah garis dari pusat dan tegak lurus kepada tali busur. Jadi, ini tali busur, ini pusat, kemudian ditarik ke sana, dan ini tegak lurus. Maka, inilah apotemanya. Apotemanya di situ adalah F-P. Nah, begitu. Paham ya? Iya. Jadi, inilah pengenalan tentang lingkaran. Pengenalan tentang lingkaran beserta paling tidak ada 9 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 buah istilah-istilah yang ada pada lingkaran. Nah, ini untuk pengenalan lingkaran. Begitu? Paham ya? Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Karena semua Anda hebat. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas perhatiannya.